Yang pertama, kenapa Allah pilih bulan Ramadan kita untuk berpuasa? Jawabannya ada di sayat 185 Ramadan itu dipilih oleh Allah sebagai bulan kewajiban kita berpuasa Kenapa? Karena di dalamnya turun Al-Quran Ada pertanyaan, Ustaz, Al-Quran ini kan turunnya 22 tahun sekian bulan Atau kurang lebih 23 tahun Dan diturunkan pada waktu yang berbeda-beda, bukan hanya bulan Ramadan Karena awal turunnya Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq Itu turunnya di malam Nuzulul Quran yang terjadi pada bulan Ramadan Yang kedua, kenapa sih bulan Ramadan diwajibkan puasa? Karena ada turunnya Al-Quranul Karim Karena kalau tidak ada turun Quran di bulan Suci Ramadan, tidak ada bulan puasa Artinya bulan puasanya itu bukan Ramadan gitu Nah, kenapa Allah memilih ibadah puasa? Jadi, waktunya Ramadan dipilih oleh Allah Kita wajib berpuasa sebulan penuh karena bulan turunnya Al-Quran Nah, sekarang pertanyaannya Kalau Allah wajibkan kita puasa Di bulan Ramadan dalam rangka kita mensyukuri ni'mat Nuzulul Quran Turunnya Al-Quran Kenapa yang dipilih oleh Allah Mensyukuri ni'mat turunnya Al-Quran itu dengan cara berpuasa? Emang tidak ada cara lain? Ada, kita misalnya tasakur atas ni'mat Allah kan bermacam-macam caranya Tapi Allah khusus memilih cara umatnya mensyukuri ni'mat turunnya Quran dengan ibadah puasa Kenapa? Karena Quran dan ibadah puasa ini punya fungsi yang sama Itu fungsi untuk membersihkan hati dan meningkatkan kualitas jiwa kita Seluruh rangkaian ayat ibadah puasa itu punya satu tujuan yang sama Supaya apa? Membentuk karakter taqwa Menguatkan visi misi Al-Quran dalam kehidupan Melatih kesabaran kita Melatih kedisiplinan Kemudian membentuk kepedulian sosial kita Karena di bulan puasa bukan hanya puasa atau tarawih Tapi ada kebiasaan Rasulullah Sunnah Nabi untuk apa? Banyak bersedekah ya Itu berdasarkan riwayat dari Umul Muminin Aisyah radiyallahu anha Syariat kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan adalah Untuk menghormati dan memuliakan turunnya Al-Quran Nah kalau kita puasa kita gak Hatam Al-Quran itu bagaimana? Ini ada suatu hal yang tidak nyambung Antara tujuan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan Dengan kenyataan kita, realitas kita yang tidak Hatam Al-Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!